Bukan hanya sekali dua kali, saya menerima keluhan dari para istri yang suaminya ketahuan berselingkuh dan sudah mengaku berselingkuh, tetapi meskipun demikian para suami ini tetap menolak untuk berpisah Salam Rahayu, kembali lagi dengan saya Dewi Sundari, apa kabar anda hari ini? Saya sudah kasih semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun anda berada Bukan hanya sekali dua kali, saya menerima keluhan dari para istri yang suaminya ketahuan berselingkuh dan sudah mengaku berselingkuh, tetapi meskipun demikian para suami ini tetap menolak untuk berpisah sehingga sang istri pun ditempatkan dalam posisi yang sulit Di satu sisi, hubungannya ini sudah memburuk, ada pihak ketiga yang masuk tetapi di sisi lain, suami juga tidak mau melepaskan Apa sebenarnya yang menjadikan suami tetap menggan berpisah sekalipun ia jelas-jelas telah mendua, itulah yang kali ini akan saya sampaikan yaitu tentang sejumlah alasan mengapa suami yang berselingkuh tetap menolak untuk bercerai Langsung saja, alasan yang pertama adalah karena suami tidak ingin perasaan istrinya semakin hancur Sudah ditinggal selingkuh, diceraikan pula Ibaratnya seakan suami lebih memilih selingkuhannya daripada istri sahnya Padahal tentu saja, pemikiran seperti ini keliru Harusnya jika tidak ingin menyakiti istri, dari awal mestinya tidak mencari perempuan lain sama sekali Kemudian alasan yang kedua, suami yang telah berselingkuh tetap tidak ingin berpisah karena ia berpikir bahwa dirinya tidak bersalah Ia merasa dirinya masih bertanggung jawab masih memberikan nafkah, jadi tidak ada alasan untuk berpisah Bahkan ada juga suami yang beralasan bahwa istrinya memiliki kekurangan sehingga wajar bila ia punya perempuan lain di luaran Suami yang seperti ini seringkali tidak sadar bahwa dirinya pun punya kekurangan juga Alasan ketiga, suami menolak berpisah karena merasa masih sayang pada istrinya Jadi pada dasarnya ia tahu bahwa istrinya tetap lebih baik dibandingkan perempuan lain Sehingga ketika ketahuan berselingkuh, tidak jarang suami memilih untuk meminta maaf demi mempertahankan rumah tangganya Tetapi tentu saja, itu bukan berarti perselingkuhannya akan bersenti sampai di sini Sebab jika wataknya suami memang tidak setia maka suatu saat perbuatan ini akan diulanginya lagi juga Selanjutnya, alasan keempat adalah anak Bisa dibilang ini merupakan salah satu alasan yang paling banyak melatar belakangi mengapa suami yang sudah jelas berselingkuh tetap menolak untuk bercerai karena ia terancam kehilangan hak asuh anak-anaknya Padahal sebagai seorang ayah, seharusnya ia sadar bahwa tindakannya berselingkuh adalah sesuatu yang lebih menyakitkan bagi anak-anaknya dibandingkan sekedar perpisahan Kemudian alasan terakhir atau alasan kelima seorang suami yang berselingkuh juga tidak ingin berpisah karena alasan ekonomi Enggan mengurus harta gonung gini Ia merasa bahwa perceraian adalah sebuah proses yang menyulitkan dan bisa berujung pada kerugian finansial Bahkan, yang lebih menyedihkan lagi tidak jarang juga lelaki yang berselingkuh menolak bercerai karena secara finansial masih bergantung pada istri sahnya Hidupnya bergantung pada sang istri tetapi ia tetap tega berselingkuh dari istri yang menafkahinya tersebut Kurang lebihnya, lima alasan inilah yang paling sering menjadikan penyebab mengapa suami enggan berpisah meskipun sudah ketahuan berselingkuh Tentu saja, saya harapkan hal semacam ini tidak pernah terjadi pada rumah tangga Anda Kalaupun terjadi, misalnya suami berselingkuh tapi tidak mau bercerai maka Anda tetap berhak untuk mengajukan pisah karena jelas-jelas telah dihianati Meskipun perlu kita akui, tidak semua istri bisa mengambil keputusan ini karena macam-macam pertimbangan Biasanya, yang diharapkan istri pada posisi ini adalah bagaimana caranya memisahkan suami dari selingkuhannya Dalam hal ini, maka memang ada amalan khusus untuk membantu memisahkan atau memutuskan hubungan yang tidak dikendaki termasuk hubungan perselingkuhan Amalan ini disebut ajian pedot seh Pedot artinya putus, sedangkan seh artinya cinta atau kasih sayang Sehingga ajian pedot seh adalah ilmu spiritual yang secara khusus dimaksudkan untuk memisahkan suatu hubungan Bagi Anda yang tertarik untuk mengamalkan ajian ini boleh hubungi nomor yang tertera di layar Perkenalkan diri Anda dan sampaikan keinginan Anda untuk mendapatkan ajian pemutus cinta Selanjutnya akan kami bantu sebaik mungkin termasuk apa saja syarat-syaratnya dan tata caranya bagaimana Sampai disini, saya cukupkan sekian Terima kasih banyak untuk Anda yang telah menyaksikan Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!